Intro Di sini gunung, di sana gunung Di tengah-tengah pulau Bali Saudara-saudara, jangan pernah bingung Yang pasti menang telah bawa sambil Ada lagi, ada lagi Satu dua cempaka biru Tiga empat dalam jambangan Percayalah yang bela kebenaran Dia yang akan dapat kemenangan Boleh juga ya Satu lagi, satu lagi Rawi-rawi lantas Malang-malang putut Mereka yang curang Akhlaknya seperti lutut Ya itu pantun yang tadi dibacakan oleh Pak Prabowo Subianto hari ini siang tadi di acara Mede Satu Mei tadi siang Saya ingin minta tanggapan dari Pertama yang Baliho itu ya Yang Baliho kan juga dari pihaknya Pak Joko Widodo juga banyak Walaupun sebenarnya perhitungan suara kan belum selesai Kalau mau yang sudah ada pemenangnya kan di Bengkulu Prabowo Kalau dari seluruh provinsi kan belum ada yang selesai Ya artinya itu sah-sah saja ya Nah mengenai pantun ya Saya rasa ini biasa ya Karena kita kan saat ini dicurangi Ada kecurangan-kecurangan Artinya kita Pak Prabowo itu menyemangati Menyemangati para relawan dan kader-kader untuk terus bekerja Mengawasi jangan sampai kecurangan ini akhirnya mencuri kemenangan kita Ya artinya Yang melakukan kecurangan ahlaknya seperti lutung tadi Ya benar Memang kalau orang curang pasti kayak lutung Ya itu udah pasti ya Artinya Keyakinan Pak Prabowo yang tampaknya semakin hari semakin bertambah Soal kecurangan, soal kemenangan itu Informasi itu didapatkan Pak Prabowo Dari mana Mas Arief? Dari C1 kita C1 kita yang kumpul Kan sudah ada buktinya di Bengkulu kita menang Nah sekarang sudah ada belum Satu provinsi yang sudah dihitung sampai 100% Yang menang Jokowi dudukan belum ada Oke, Bang Adian Artinya kita kayak begini ya Masyarakat di Bengkulu sudah menyatakan Mendeklarasi bahwa presiden terpilih ya Prabowo Sandi Bang Adian Ya pertama Indonesia bukan cuma hanya Bengkulu Jadi sabar masih ada sekian banyak provinsi lain yang harus ditunggu Kecuali dia presiden Bengkulu Tapi saya pikir tidak pantas kalau kita bilang seperti itu Kita sedang memilih presiden Indonesia Bukan satu dua provinsi Ya memang ya bukan presiden Tapi kan baru selesai 100% Perhitungannya itu di provinsi Bengkulu Artinya masyarakat Bengkulu Sudah memilih ya siapa presiden Indonesia Oke Yaitu Prabowo Sandi Ya, nah soal pantun juga biasa-biasa saja Kita tidak merasa tersindir Karena kita tidak merasa curang Artinya Kalau kita tidak curang, yang curang siapa? Jangan-jangan kalau dibilang yang curang itu seperti lutung Yang pasti bukan kita dong Kan seperti itu Nah, kalau bicara klaim kemenangan Semua lembaga yang melakukan quick count Sudah mengatakan Jokowi menang Berbagai negara sudah mengucapkan selamat terhadap berjalannya pemilu yang baik, bagus, dan sebagainya Dan itu penghargaan buat Jokowi 33 negara yang mengirimkan pemantau pemilunya Sama sekali tidak ada satupun yang mengatakan curang Kemudian 11 NGO Independen dari berbagai negara asing Juga tidak ada yang mengatakan ini curang Kemudian 51 lembaga pemantau dalam negeri juga tidak mengatakan ini curang Lalu yang bilang ini curang siapa? Nah, saya kasihan kesepian nanti dia Kenapa? Hanya bicara sendirian Tidak didukung oleh yang lainnya Mas Arief? Enggak dong, rame-rame dong yang mendukung rakyat Indonesia semua Bahwa ini adalah pemilu curang Ya kan? Kalau berdasarkan quick count Satu teori quick count sudah kita patahkan Yaitu dikatakan Hasil lembaga survei quick count bayaran Mengatakan bahwa Prabowo kalah di Bengkulu Begitu di real count sampai 100% oleh KPU Ternyata yang menang Prabowo Sandi Jadi kalau di dalam akademik Mas Adian Ya itu sudah terbantahkan Ya artinya ketika sebuah penelitian mengatakan bahwasannya Di Bengkulu ini menang Jokowi Dodo 58% Begitu dibuka kotaknya kalah Artinya penelitian quick count itu gugur Ya artinya quick count ini memang mau menipu rakyat Mas Arief soal quick count itu Data yang saya peroleh memang margin of errornya itu besar di sana Dan kalau di Jawa Tengah misalnya Samplenya yang diambil besar di Bengkulu berbeda Lebih kecil karena mengikuti populasi Dan nilai margin of errornya memang besar Berbeda-beda karena persebaran TPSnya yang memang berbeda Begini Mbak Kalau margin error ya di dalam sebuah quick count Saya pun berani bertaruh sama yang punya lembaga-lembaga quick count Dia gak bisa menghitung teorinya atau rumusnya untuk menarik sampel Oke Artinya gini Kan itu yang diambil 2.500 Ya artinya total Jadi 2.500 Ya diambilnya sampel 2.500 TPS dari 800 ribu sekian Ya dengan margin error kalau gak salah Kalau 2.500 dia kira-kira satu poin atau dua poinan ya Kalau saya boleh ada kertas saya hitung tuh Oke nanti pas di break saya kasih kertas untuk menghitung Mas Arief Tapi yang jelas real count Real count yang dilakukan oleh BPN Itu banyak yang mempertanyakan di mana real count itu dilakukan Ya ada di suatu tempat dong kita sembunyikan dong Itu kan rahasia kita Ya kan Apa yang dikhawatirkan sehingga harus tersembunyi Ya takut diserbu, takut dibakar, takut diteror kan Oleh siapa? Ya oleh orang-orang yang tidak menginginkan Prabowo menang Apakah ada ancaman itu? Ada Ada Dari? Ya dari seseorang lah ya Dari seseorang ya yang ada di pihak sana Oke Ya tapi saya tidak menuduh Pihak sana tuh maksudnya? Pihaknya Joko Widodo Tapi saya gak mau nyebut nama Jadi Kalau Adian gak Dia orang baik Dia orang baik Tapi ada, Anda mengatakan ada dari pihak Joko Widodo yang Ada, bukan orang partai Yang mengancam hendak? Mengancam Kita takut dong nanti dilemparin bom atau molotov kan ke sana Tapi real count itu dilakukan? Dilakukan Karena kan sempat juga viral yang ini ketika ketua BPN Ketika ditanya oleh wartawan Soal real count, begini jawabannya Yang tugas ngumpulkan suara kan KP itu Kalau yang BPN Pak Yang BPN Pak Update-nya sudah berapa persen Itu Pak yang internal Saya juga gak tau Itu yang ngumpulkan Pak Totok Itu ya partisipasi gini lah Kita gak akan mengumumkan sebelum pasti Nanti dibilang luar Kita sedang ngumpulkan Tadi terima kasih dari ITS Tapi yang resmi ngumpulkan dari KPU lah Tanya sana ke KPU ya Jadi kan Pak Joko juga harus bisa mengumpetin kan Artinya kan dia seorang ketua pemenangan Ya dia bicara peraturan Padahal C1 itu yang punya ya partai Ya saksi Ya KPU Jadi ketua BPN tahu tidak lokasinya Tahu Jadi tadi ketika ngomong ke wartawan itu Hanya ngeles saja begitu Ya sama kayak saya Saya tahu lokasinya ada di mana Saya tahu siapa yang menghitung Saya tahu timnya Tapi saya tidak akan kasih tahu Oke Karena ini penting Oke Karena ada kekhawatiran tadi Ada ancaman dan sebagainya Bang Adian Ya memang membingungkan Siapa yang bohong di antara Amerika saja Mereka sudah tidak tahu Beda pernyataan ketua BPN Dan beda pernyataan Arifu Yono nya Tapi gak apa-apa Orang kalau kemudian terlalu sering berbohong Memang tidak bisa lagi membedakan Mana yang bohong dan mana yang tidak bohong Karena sering kebiasaan Tapi beginilah maksud saya Kalau memang ada datanya Buka saja Kita menentu transparansi KPU Kita minta transparansi pihak-pihak lain Tapi tidak mau transparan terhadap diri kita sendiri Tunjukkan saja di mana Ada ancaman Siapa orangnya adukan saja Jangan kemudian bilang Kami dianiaya Kami diancam segala macam Tapi pengaduan-pengaduannya gak ada Yang ada Konfensi pers Membentukan opini Jangan begitu dong Kalau kita membangun negara ini Kalau memang ada ancaman Adukan saja Bukan namanya siapa Lalu kita lihat Kemudian apakah negara ini Memang mau menegakkan hukum atau tidak Jangan kemudian Cuma bicara di media saja Sementara pengaduannya Tidak pernah sampai Nah kalau kemudian dibilang Apa Di Bengkulu menang 3000 suara Kalau tidak Itu masih dalam skala margin of error No problem buat kita Tapi kalau misalnya Margin error Quikonnya itu 2% saja Kemenangan kita Dalam seluruh Lembaga survei Yang melakukan Quikon itu Sekitar 14 juta Oke Kalau dia turun Paling-paling turun 2 juta 3 juta Tetap saja ujungnya Jokowi menang Nah lebih baik Dalam sisa waktu ini Kalian mempersiapkan diri Mempersiapkan mental Untuk mendengar Kekalahan nanti Tanggal 22 Jokowi Dodo itu Oke Dan Pak Maruf Amin itu Akan jadi presiden Dan wakil presiden Versinya lembaga Quikon Bukan lembaga KPU Jadi sama Kayak di Bengkulu Dia menang Versi lembaga Quikon Bukan versi Real count KPUD Bengkulu Jadi jangan bicara Margin error Tentang survei-survei Saya pakarnya Pakar survei Yang meragukan survei Saya pakar survei Karena itu Yang meragukan survei Begini Independensi sebuah Lembaga survei itu Di dalam sebuah Lembaga survei Opuni Politik Itu harus dijaga Jangan seberlalu Lembaga survei Makan-makan Di istana Dikirim Oke Kita akan kembali Setelah pariwara Kita akan lanjutkan ini Jangan kemana-mana Tetap di mata Najwa Terima kasih 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 Terima kasih